Aktris koligus pendakwah Oki Setiana Dewi mendapat kejaman dari banyak pihak karena isi ceramahnya dianggap menormalkan KDRT. Video ceramah tersebut menceritakan tentang aksi suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada sang istri. Dalam ceramah tersebut, Oki menceritakan aksi KDRT tersebut ditutupi oleh sang istri dari ibunya yang kebetulan datang ke rumahnya. Video ceramah Oki Setiana Dewi itu awalnya diunggah di akun TikToknya sendiri pada Rabu 2 Februari 2022 kemarin. Dalam video itu, ia terlihat membagikan kisah seorang perempuan yang diklaim kisah nyata di jeda. Perempuan tersebut berserisih dengan suaminya hingga mendapatkan tamparan dari sang suami. Tak lama kemudian orang tua istri datang berkunjung. Alih-alih menceritakan KDRT yang dialami si istri memilih berkata lain dengan alasan menutupi aib suami. Oki juga mempertanyakan untuk apa membuka rahasia rumah tangga hingga aib suami sendiri. Video ceramah Oki Setiana Dewi itu kemudian viral di media sosial karena kritikan netizen. Banyak warganet yang menilai ceramah kakak Ria Ricis itu bentuk normalisasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Video potongan ceramah Oki Setiana Dewi yang viral itu rupanya video lawas atau sekira 2 tahun lalu. Sementara itu peneliti JMM Lukman Hakim mengatakan sebaiknya Oki Setiana Dewi lebih berhati-hati dalam penyampaian diksi ceramah yang akan menjadi polemik kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Hingga berita ini ditayangkan Oki Setiana Dewi belum memberikan tanggapan terkait potongan video itu. Namun di akun Instagramnya Oki mengunggah aktivitasnya di sebuah pesantre. Ia kemudian menuliskan sebuah doa. Tidak diketahui apakah doa itu ia tulis berkaitan dengan dirinya yang tengah dipuli netizen. Ada sebuah kisah nyata di jedah. Suami istri lagi bertangkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri. Dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis. Tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredek-dek-dekan. Ya Allah istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih. Bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini. Anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu kenapa? Istrinya mengatakan ibu, ayah ya Allah. Aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu, sama ayah udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu, sama ayah. Eh taunya Allah langsung menjawab doa aku. Aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh aku rindu sama ibu, sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu, sama bapak. Suaminya dari kejauhan. Ya Allah nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul. Ada KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya. Gak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah pak bu aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya lulu hatinya istriku itu Masya Allah. Menyimpan aibku sendiri ya Allah luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Jadi gak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekan pasangan kita sendiri. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!